Pemilu Parlemen Untuk memenuhi tuntutan dalam unjuk rasa besar-besaran di Irak pada Oktober 2019 Unjuk rasa kala itu dikenal dengan sebutan musim semi-Arab di Irak Menurut para analis politik di Irak Peta partai atau koalisi partai yang meraih suara besar pada pemilu Parlemen 10 Oktober ini Diperkirakan tidak jauh berbeda dari peta partai atau koalisi partai pada pemilu Parlemen tahun 2018 Ada 6 partai atau koalisi partai peraih suara atau kursi terbanyak pada pemilu tahun 2018 Yaitu Koalisi Sairun, Koalisi Al-Fatah, Koalisi Al-Nasr, Koalisi Negara Hukum, Koalisi Al-Watania, dan Gerakan Bijaksana Hikmah Nasional Sejumlah analis politik di Irak memperkirakan koalisi Sairun pimpinan Moktada al-Sadr Masih akan meraih kursi terbanyak dan memiliki peluang terbesar sebagai Perdana Menteri Irak mendatang Perdana Menteri Kadimi yang berasal dari kalangan independen bisa terpilih menjadi Perdana Menteri Irak pada Mei 2020 Berkat dukungan kuat koalisi Sairun Saingan terberat koalisi Sairun adalah Koalisi Al-Fatah, pimpinan Hadi Al-Amiri Yang meraih kursi terbanyak kedua pada pemilu Parlemen 2018 Dalam konteks geopolitik, Koalisi Sairun dikenal mengambil posisi netral antara Amerika Serikat dan Iran Sedangkan Koalisi Al-Fatah dikenal pro-Iran Siapapun Perdana Menteri Irak mendatang harus mendapat restu Teheran dan Washington DC Tanpa restu dari dua ibu kota itu, siapapun sulit menjadi Perdana Menteri Irak